Masa berkatu, konsep bisnis bagi saya sekarang ini bisnis bukan untuk sendiri, tapi bisnis untuk bersama. Jadi kalau kita bisa kaya sendiri itu biasa, friend. Jadi Anda bisa kaya sendiri, kaya raya banget gitu. Tapi bisa nggak Anda kaya, tapi bersama membantu orang lain menjadi kaya. Kalau orang menjadi kaya, kita akan lebih kaya. Kayanya apa dunia akhirnya? Apa? Ayo. Tuh, ada tempelan panjingan juga. Jadi bisa nggak kita seperti itu? Jadi intinya lebih bermanfaat, jadi manusia bisa masuk surga. Konsepnya di Islam adalah maling bermanfaat bagi umat lainnya. Bagi sesama kita, bagi sebangsa, apalagi seagama. Jangan kita seagama saling kontok-kontokan. Jadi otak geser itu penting. Jadi kita yang geser itu pemikirannya kita. Jangan masalahnya, masalahnya biarin aja. Jadi undang-undang SKD RSA mewajibkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga warga SKDA diberikan keberkahan dan join WA Group SKDA WA saya 08155750-nya 4 kali. Saya sengaja membeli helm Grab dan memakainya dengan tanpa malu dan malah bangga setahun ini. Saya mempunyai harapan dan cita-cita yang ingin saya wujudkan yaitu dapat membeli perusahaan Grab saya. Mulai dengan membeli helmnya dulu atau saya dan SKDA dapat membuat perusahaan sejenis. Jika Anda punya ahli IT dan bisa buat program seperti Grab dan Gojek silahkan kontak saya atau SKDA dan di sana Anda sebagai Direktur Pengembang Program dan pemilik saham bersama saya dan warga SKDA lainnya dan jadikan perusahaan milik orang lokal tidak dijual ke asing dan aseng. Harapan adalah cita-cita. Tidak memiliki harapan berarti tidak memiliki cita-cita. Tidak memiliki cita-cita berarti mati. Mati dalam keadaan masih bernyawa. Dengan nyawanya masih hidup namun di sisi lain juga mengalami kematian maka inilah yang akan melahirkan perasaan galau yang berkepanjangan. Maka saudaraku, teruslah berharap. Berharaplah dengan kesungguhan hati. Karena saya yakin dengan harapan itu Anda akan merasakan sebuah kenikmatan tersendiri. Setiap manusia pasti memiliki harapan-harapan dalam hidupnya. Harapan tersebut lahir dari alam pikiran yang diingininya supaya terjadi dalam realitas hidup sesungguhnya. Ia adalah energi potensial yang tersimpan dalam diri setiap manusia. Energi tersebut sewaktu-waktu akan keluar dengan sendirinya secara masif. Harapan juga merupakan salah satu nikmat terbesar dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sang pencipta mengajarkan kita agar selalu berharap. Kita disuruh untuk senantiasa berdoa. Kata doa merupakan perwakilan harapan yang digantungkan atas kekuasaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini tidak boleh ada kata kosong harapan atau berhenti berharap. Sesungguhnya manusia yang paling melarat adalah ia yang tidak memiliki harapan. Segala ide dan pekerjaannya hanya dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Ketakutan-ketakutan dalam bertindak pun merajai keberaniaannya. Sehingga ia tidak tampil lagi sesuai dengan dirinya. Dalam hidup ini berlaku gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik. Sehingga secara ilmiah di antara sebuah benda dengan benda lainnya yang jika didekatkan berlaku hukum tarik-menarik tersebut. Begitupun dengan sesuatu yang didefinisikan bukan benda. Seperti harapan misalnya, di sana pula berlaku gaya tarik-menarik tersebut. Di saat kita berharap, di saat itu pula harapan itu akan mendekati kita. Kenapa bisa? Sesungguhnya nasib kita tidak akan berubah jikalau bukan kita sendiri yang berubahnya. Di saat ingin merubahnya, pasti di sana ada harapan. Ketika harapan tersebut telah tertasbihkan secara kuat dalam tekad, maka kita sudah memberikan stimulun kepada jiwa dan raga untuk berjalan sesui dengan harapan tersebut. Harapan adalah niat, ia yang akan menentukan motivasi kita dalam bertindak. Dengan motivasi inilah kita dapat memaksimalkan tujuan-tujuan hidup ini. Bukankah secara fitrah kita ingin hidup sukses? Sukses yang dimaksud bukan hanya dibatasi oleh kekayaan, kepopuleran ataupun jabatan semata. Tetapi jauh daripada itu sukses yang dapat mengantar kita kepada kebahagiaan dalam memaknai hidup. Maka berharaplah untuk sukses. Harapan adalah jembatan yang menghubungkan antara impian dan kenyataan. Ia adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita pada realitas hidup yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.